Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Abdul Kudus Ahmad Anom dapat menjumpai Anda dalam program Seruan Khalifah. Baik pemirsa pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali khutbah huzur pada tanggal 24 Mei 2024 yang beliau sampaikan di Masjid Mubarak Tilford UK. Oke, dalam kesempatan khutbah ini huzur membahas berkaitan dengan khilafat. Nah kita akan coba membahas yang disampaikan oleh huzur berkenaan dengan bagaimana khilafat Ahmadiyah ini telah memenuhi terkait dari surah An-Nur ayat ke-56. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nur ayat ke-56 tadi. Berjanji kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang yang beramal saleh akan mengadakan khalifah di bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan khalifah sebelum mereka. Huzur di dalam khutbahnya menyampaikan bahwa khalifah atau khilafat Ahmadiyah ini memenuhi dari Quran surah An-Nur ayat ke-56 tadi. Seperti telah saya jelaskan di dalam episode sebelumnya bahwa yang pertama kali menggenapi ayat ini adalah kewafatan Nabi Muhammad SAW yang kemudian digantikan oleh khalifatur Rashidah dalam memimpin umat Islam. Lalu bagaimana dengan khilafat Ahmadiyah? Apakah di dalam khilafat Ahmadiyah ini membentuk khilafahnya dari hasil musyawarah saja atau didahului dengan alamin hajin nubuah? Pemirsa MTA seperti yang telah kita ketahui bahwa pendiri jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Gulam Ahmad AS Beliau mulai sejak usia remaja hingga beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala Beliau senantiasa menghabiskan waktu beliau untuk berda'wah Menulis buku tentang agama Islam Menulis buku tentang bantahan-bantahan yang banyak orang-orang dari agama lain mengkritisi agama Islam Ketika beliau dalam kondisi sesibuk itu dalam dakwah Islam Beliau mendapatkan amanah dari Allah SWT yang jauh lebih besar lagi Yaitu menjadi seorang Imam Mahdi dan Al-Masih Yang kedatangannya dinubuatkan oleh Khadrat Rasulullah SAW 14 tahun yang silam Khadrat Masih Ma'ud AS pernah mendapatkan wahyu dari Allah SWT Ini adalah salah satu wahyu berkaitan dengan Imam Mahdi diantara wahyu-wahyu beliau yang lainnya Wahyu itu berbunyi Ini Annal Mahdi Sesungguhnya aku adalah seorang Imam Mahdi Al-Ladzihuwa Masihu Al-Muntadzor Yang yaitu Al-Masih yang kedatangannya telah ditunggu-tunggu Al-Mu'ud Yang kedatangannya juga telah dijanjikan Jadi dari satu sisi Khilafah Ahmadiyah telah memenuhi persyaratan seperti Hazrat Rasulullah SAW Menjadi utusan Allah SWT Tentu Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS Menjadi utusan Allah SWT Karena beliau itaat sepenuhnya kepada Hazrat Rasulullah SAW Dimana tanpa adanya Hazrat Rasulullah SAW Maka Hazrat Masih Ma'ud AS pun tidak akan ada Kemudian setelah sepeninggal daripada Hazrat Masih Ma'ud AS Hazrat Masih Ma'ud AS dalam kepemimpinannya digantikan oleh para Khalifah Nah pemirsa hal ini berkesesuaian sekali dengan Hadis Nabi Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Ahmad Dan dikisahkan oleh Khadrat Huzaifah R.A Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Dan ini akan menjadi jalan yang menunjuk Bagaimana khilafatan Allah min haji nubuah itu Terjadi di masa Rasulullah SAW Dan juga akan terjadi lagi di masa setelah Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW bersabda Akan tegak kata Rasulullah SAW Nubuah di antara kalian Sampai Allah SWT menghendaki Lalu Allah SWT akan mencabutnya sesuai Yang Allah SWT kehendaki Nah kalimat ini telah terpenuhi Dalam diri Rasulullah SAW Karena beliau juga menjadi seorang Nabi Di antara sahabat-sahabat beliau SAW Sedangkan ini juga terkena juga kepada Hazrat Masih Ma'ud AS Yang diutus oleh Allah SWT menjadi utusannya di akhir zaman Sebagai Imam Mahdi dan juga sebagai Al-Masih Al-Ma'ud Mungkin pemirsa ada yang bertanya-tanya Atau ada yang suka mempertanyakan hal ini kepada kita Kenapa Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS itu Mengaku sebagai Imam Mahdi dan juga mengaku sebagai Al-Masih Hal ini sudah sesuai dengan petunjuk dari khadrat Rasulullah SAW Dalam kitab Ibn Majah Dimana Rasulullah SAW bersabda Walal Mahdiyu ila Isa Ibn Maryam Bahwa sesungguhnya tidak ada Al-Mahdi kecuali dia adalah Isa Ibn Maryam Jadi memiliki dua pangkat tetapi dalam satu orang Atau dalam satu utusan dari Allah SWT Kita kembali ke hadis yang tadi Lanjutan daripada hadis yang disampaikan oleh Hadrat Huzaifah adalah Suma takunu khilafatan ala min hajun nubuah Kemudian kata Rasulullah SAW Akan ada khilafah ala min hajin nubuah Fata kunu masya Allah Ayya kunu suma yarfa'uha idha sa'a yarfa'aha Dimana Allah SWT akan mengadakan khilafah ala min hajin nubuah Sampai pada masa yang Allah SWT kehendaki Dan Allah SWT akan mencabutnya Atau mengakhiri khilafah ala min hajin nubuah tersebut Sampai pada masa yang Allah SWT kehendaki Dan hal ini sudah terwujud dalam khilafatul Rasidah Di zaman hadrat Rasulullah SAW Dimana khilafatul Rasidah adalah menggantikan Hadrat Muhammad Mustafa SAW sebagai seorang nabi Setelah kewafatan beliau Karena arti daripada khilafah sendiri Merupakan masdar dari khilafah Artinya adalah pengganti Penerus atau pewaris Jadi khilafah ini fungsinya Bukan hanya saja menggantikan Pemimpin secara fisik Tetapi juga melanjutkan kembali Visi misi kerohanian daripada nabi yang sebelumnya datang Dan mengajarkan ajaran yang dibawa Dari Allah SWT Sedangkan di dalam diri Hadrat Mirza Gulam Ahmad Hal ini pun terpenuhi dalam khilafat Ahmadiyah Setelah Hadrat Mirza Gulam Ahmad Wafat di usia 73 tahun Beliau wafat tahun 1908 Kemudian dilanjutkanlah oleh khilafah Ahmadiyah Sesuai yang beliau tuliskan di dalam buku Al-Wasiyat Beliau menulis buku Al-Wasiyat Beberapa tahun sebelum beliau wafat Di antara isi buku tersebut adalah Yang pertama memberitahukan Kepada jamaah beliau di dalam buku tersebut Bahwa Malaikat Jibril Telah memberitahukan kepada beliau Bahwa masa kehidupan beliau di dunia ini Sudah mendekati ajalnya Tetapi beliau sekali lagi Tidak berfokus pada sisa usia beliau Tetapi beliau berfokus kepada Da'wah yang beliau lakukan Harus terus dilanjutkan setelah Kepergian beliau dari dunia ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar Kepada beliau dan beliau tulis di dalam buku itu Bahwa jika aku telah pergi Maka Allah ta'ala akan memanifestasikan Kudrat keduanya untuk kalian Dia akan berada di tengah-tengah kalian Untuk selama-lamanya Nah Alhamdulillah Khilafat Ahmadiyah telah berdiri Sejak tanggal 27 Mei Tahun 1908 Satu hari setelah kewafatan Pendiri Jemaat Ahmadiyah Dan terus berkembang Hingga saat ini Pada Khalifah yang kelima Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadu wa ta'ala bin Nasir Khil Aziz Pemirsa MTA kita kembali kepada Hadis yang selanjutnya disampaikan Atau diriwayatkan oleh Khadrat Huzaifah r.a Kemudian akan datang Mulkan Adhon Mulkan Adhon itu adalah Kerajaan yang Menggigit ya Kerajaan yang suka berbuat Zalim Nah ini Manifestasinya Atau telah terjadi Kepada Kerajaan Islam Di jaman Bani Umayyah Dan juga Bani Abasyah Bani Umayyah Memimpin Kerajaannya Kurang dari 100 tahun Sedangkan Bani Abasyah Mencapai 700 tahun Dalam jangkua Waktu yang lama Bahkan di dalam Hadis At-Tarmizi Disebutkan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Bahwa Kerajaan Bani Umayyah Merupakan Sejelek-jeleknya Kepemimpinan Ini menunjukkan bahwa Dua kerajaan Besar dalam Islam ini Telah memenuhi Nubuatan dari Khadrat Rasulullah S.A.W. Terkait Tentang Akan Adanya Mulkan Audhon Atau Kerajaan Yang Menggigit Walaupun Rekan-rekan Sekalian Pemirsa MTA Jika Di dalam Ulasan Para ulama Juga Sama Dijelaskan Bahwa Mulkan Audhon Ini Memang Sudah Terjadi Pada Masa Umayyah Kemudian Lanjutan Dalam Hadis Itu Adalah Sumat Takunu Mulkan Jabariah Fatakunu Masya Allah Ayyakuna Sumayar Fauha Iza Sha'a Yarfaa Kemudian Akan Terjadi Mulkan Atau Kerajaan Yang Sombong Jabariah Yang Merasa Dirinya Penuh Dengan Keangkuhan Sehingga Melakukan Banyak Perbuatan Perbuatan Yang Jahat Nah Ini Terjadi Di Jaman Atau Kekuasaan Kerajaan Usmaniyah Atau Turki Usmani Walaupun Di dalam Beberapa Penjelasan Ulama Di Ghair Masa Kita Sekarang Ini Adalah Masa Daripada Mulkan Jabariah Tapi Ini Tentu Tidaklah Benar Karena Di masa Kita Ini Kita Tidak Menemukan Adanya Kerajaan Islam Yang Masih Eksis Sampai Saat Ini Dan Juga Pada Era Kita Sekarang Ini Tidak Ada Sebuah Kerajaan Yang Berbuat Zalim Sebagaimana Telah Terjadi Pada Kerajaan Bani Umayyah Karena Pada Konsep Abad Ini Mengusung Konsep Demokrasi Dengan Mengedepankan Hak Asasi Manusia Nah Tentu Yang Lebih Cocok Adalah Jika Dilihat Dari Bukti-bukti Sejarah Ini Pas Sekali Jatuh Kepada Turki Usmani Sebagai Penggenapan Mulkan Jabariah Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Melanjutkan Dan Ini Menjadi Bagian Akhir Daripada Sabda Beliau Yang Disampaikan Oleh Khadrat Huzaifah Raudiallahu'an Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Suma Takunu Khilafatan Alamin Khajin Nubuah Suma Sakata Kemudian Akan Datang Khilafat Alamin Khajin Nubuah Didasari Atas Kenabian Kemudian Rasulullah S.A.W. Terdiam Nah Jika Mulai Dari Khilafatan Alamin Haji Nubuah Rasulullah S.A.W. Telah Tergenapi Kemudian Nubuah Rasulullah S.A.W. Telah Tergenapi Kemudian Khilafatan Alamin Haji Nubuah Yaitu Kalifat Rasidah Telah Tergenapi Kemudian Mulkan Adhon Juga Telah Tergenapi Mulkan Jabariyah Pun Telah Tergenapi Kemudian Khilafatan Alamin Haji Nubuah Selanjutnya Ini Kenapa Juga Belum Tergenapi Nah Inilah Seharusnya Yang menjadi Pemikiran Orang-orang Islam Di luar sana Seharusnya Sabda Nabi Muhammad S.A.W. Yang telah Tergenapi Tadi Juga Seharusnya Tergenapi Pada Kalimat Yang Akhir Yang disampaikan Oleh Hadrat Rasulullah S.A.W. Dan ini Tentunya Pemirsa MTA Telah Tergenapi Di dalam Jemaat Ahmadiyah Telah Tergenapi Di dalam Khilafah Ahmadiyah Karena Khilafah Ahmadiyah Mengusung Khilafah Alamin Haji Nubuah Yaitu Min Haji Nubuahnya Kepada Hadrat Masih Ma'ud Alayh Salam Jadi Tidak Tidak Cocok Jika Khilafah Alamin Haji Nubuah Yang Terjadi Saat Ini Tapi Nubuahnya Kepada Hadrat Rasulullah S.A.W. Bahkan Di Sebagian Besar Ulama Di Ghair Mencantumkan Bahwa Khilafah Alamin Haji Nubuah Itu Itu Akan Terkena Kepada Hadrat Imam Mahdi Alayh Salam Dan Tepat Sekali Apa Yang Diyakini Oleh Khilafah Ahmadiyah Bahwa Nubuah Dari Khilafah Ahmadiyah Adalah Kepada Hadrat Imam Mahdi Dan Al-Masih Al-Ma'ud Alayh Salam Yaitu Di Dalam Diri Hadrat Mirza Gulam Ahmad Alayh Salam Sebagai Pendiri Jumat Ahmadiyah Kemudian Pemirsa MTA Huzur Di Akhir Khutbahnya Menceritakan Pengalaman Pengalaman Keruhanian Dari Para Ahmadiyah Yang Berkaitan Dengan Khalifah Misalkan Huzur Menyampaikan Kisah Seorang Berbangsa Arab Yang tinggal Di Jerman Ketika Beliau Tidak Bisa Ikut Di Dalam Jasa Salana Beliau Meminta Saudaranya Yang Laki-laki Untuk Ikut Kedalam Atau Ikut Mengikuti Jasa Salana Ketika Saudara Laki-laki Itu Mendengarkan Khutbah Daripada Hadrat Khalifah Saudara Laki-laki Dari Anggota Jemaat Ini Kemudian Merasa Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Hadrat Khalifah Semuanya Adalah Islam Dan Di Dalam Diri Khalifah Terdapat Kebenaran Maka Setelah Itu Saudara Laki-laki Dari Ahmadi Berbangsa Arab Ini Kemudian Berbaikat Kepada Hadrat Khalifah Begitu Juga Huzur Menyampaikan Kisah Dari Kamerun Ini Seorang Anak Kecil Yang Masih Sekolah Dasar Di Hari Jumat Ketika Huzur Menyampaikan Khutbah Jumat Si Anak Ini Masih Dalam Posisi Berkegiatan Belajar Mengajar Di Sekolahnya Lalu Ia Meminta Izin Kepada Gurunya Agar Dapat Meninggalkan Kelas Untuk Menyimak Khutbah Huzur Huzur Menyampaikan Bahwa Inilah Sebenarnya Pemenuhan Janji Bayat Dari Seorang Ahmadi Dan Huzur Mengatakan Orang Yang Seperti Inilah Yang Akan Menuai Kesuksesan Di Masa Yang Akan Datang Kemudian Huzur Menyampaikan Lagi Misalnya Kisah Dari Anggota Jumaat Di Gambia Seorang Kepala Desa Yang Kemudian Meneliti Jumaat Ahmadiyah Menyimak Khutbah Huzur Kemudian Melihat Wajah Huzur Dan Dia Mengatakan Bahwa Di Dalam Diri Khalifah Ahmadiyah Terdapat Kebenaran Maka Kemudian Dia Berbayat Dan Juga Ada Kisah Lagi Yang Disampaikan Oleh Khuzur Berkenaan Dengan Seorang Ahmadi Di Junia Dimana Ada Seorang Yang Bayat Masuk Kedalam Jemaat Ahmadiyah Lalu Saudara Dari Orang Yang Baru Berbayat Tadi Tidak Terima Karena Saudaranya Masuk Kedalam Jemaat Ahmadiyah Akhirnya Saudaranya Ini Yang Tidak Terima Mengumpulkan Ulama Ulama Ghair Yang Ada Di Sekitarnya Untuk Memprotes Kedalam Jemaat Ahmadiyah Bertemulah Dengan Mubalik Disana Oleh Mubalik Disampaikan Kepada Para Penentang Itu Kepada Para Ulama Ulama Itu Dengan Mengatakan Sebelum Anda Menyampaikan Keberatan Keberatan Terkait Tentang Ahmadiyah Tolong Persilahkan Kami dulu Untuk Menyampaikan Ajaran Ajaran Dari Ahmadiyah Lalu Mereka Mengizinkan Dan Akhirnya Dipilih Agar Mereka Menyimak Khutbah Hazrat Khalifah Yang Tercinta Setelah Mereka Menyimak Awalnya Mereka Mengatakan Ya Kami Akan Simak Sebentar Saja Tetapi Begitu Menyimak Khutbah Huzur Yang Menceritakan Tentang Sejarah Islam Yang Tadinya Hanya Ingin Sebentar Saja Kemudian Sampai Selesai Menyimak Khutbah Daripada Hadrat Khalifah Setelah Menyimak Khutbah Hadrat Khalifah Mereka Mengatakan Bahwa Apa Yang Diajarkan Oleh Jumat Ahmadiyah Semuanya Adalah Islam Dan Kami Melihat Di dalam Diri Khalifah Ini Ada Kebenaran Akhirnya Mereka Yang Tadinya Ingin Menentang Mereka Kemudian Berbaiat Masuk Kedalam Jumat Ahmadiyah Dan Mereka Sendirilah Yang Menyebarkan Ahmadiyah Di Tempat Mereka Masing-masing Inilah Pemirsa MTA Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Hal Yang Dikupas Oleh Hadrat Khalifah Berkaitan Dengan Khilafat Ahmadiyah Yang Sesuai Dengan Tuntunan Dari Nabi Muhammad Yang Banyak Sekali Telah Memanifestasikan Dari Nubuatan Nubuatan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Juga Kuzur Menampilkan Banyak Sekali Kecintaan Kecintaan Para Ahmadi Kepada Wujud Tercinta Hadrat Khalifat Masih Yang Sedang Memimpin Yaitu Hadrat Mirja Masyur Ahmad Bin Nasri Al-Azis Demikianlah Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Pemirsa MTA Dimanapun Anda Berada Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Abdul Kudus Ahmad Anom Beserta Dengan Kru Yang Bertugas Pada Hari Ini Undur Pamit Dari Hadapan Anda Semua Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari